Intro Ya saudara-saudara pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah ilmu atau tips bagaimana caranya memperbanyak pohon ubi yaitu ubi jalar yang mana kita kehilangan atau sudah tidak mempunyai bibit maka kita disarankan tinggal beli saja di pasar atau di supermarket gitu ya saudara-saudara jadi gak usah bingung nah caranya seperti ini yuk kita saksikan ini seperti ini kebetulan saya tidak punya benih yang sudah tumbuh atau ubi jalar yang sudah jadi pohon maka yang lebih bagus ini kualitasnya kita bikin justru dari ubinya saudara-saudara kebetulan ini adalah ubi bagus ini saudara-saudara nah ada dua jenis yang pertama ubi ungu dan yang kedua ini ubi celembu ini yang manis sekali ini sekilohnya sampai 12 ribu saya beli kemarin di supermarket dan ini juga sama ya ini berkasihan sekali dan ini bisa dipakai untuk bahan roti atau bahan makanan lainnya nah ini caranya bagaimana ini cukup mudah saudara-saudara kita siapkan dulu ini ubinya saya cukup 3 biji saja dan cari gelas atau inilah saya pakai bahan aqua bekas ya yang sudah dipotong seperti ini nah lalu nanti kita isi air saya isi air ya seperti ini semuanya disi karena ini pohon atau ubi jalarnya 3 maka nanti saya akan membagi 2 menjadi 6 berarti dan saya persiapkan ini juga 6 seperti ini ya sudah saudara isi celah sampai penuh tidak apa-apa ya sudah-sudah seperti itu lalu kita potong menjadi 2 bagian ya sebenarnya ini yang pungu ini potong saja seperti ini dua yang ini potong saja seperti ini ini juga ini panjang sekali jadi sudah-sudah potong saja seperti ini lalu siapkan lidi atau tusuk janu gigi atau apalah bambu ya kalau saya pakai bambu ini gunanya untuk menusuk menusuk ini seperti ini seperti ini panjang-panjang saya sudah seperti ini ini kembang sekali kan sudah-sudah ini ini seperti ini cari yang agak kuat datanya terlalu panjang maksud saya potong saja kurang atas misalnya nah setelah seperti ini maka kita taruh nih di air yang sudah kita siapkan tadi nah tuh sudah-sudah sekitar terendam ya setengah senti ya sekitar-kitar setengah senti ini kelihatannya ini air yang kurang sederah 1 cm atau 1,5 cm cukup gak usah terlalu penuh hasil ini ya saya sudah-sudah nanti kita tunggu sekitar 3 atau 4 hari bahkan sampai 2 minggu nanti sudah tinggi ya saya sudah dan juga benih-benih nanti tunas-tunasnya akan muncul dari sekitar sini dan nanti kita langsung akan mengotongnya dan kita bikin lagi ya yang lainnya mungkin yang ungu dan juga yang ini kita masukin ke tempat sana karena masih yang yang ungu yang yang lebih praktis pakai tucuk gigi juga gak apa-apa ya yang penting itu bisa untuk menyimpan air yang ungu ya saudara-saudara ini biasanya untuk bahan roti dan bahan-bahan ini kandungan sangat bagus ini ya kandungannya masukin tadi sini seperti itu nah inilah saudara-saudara ubi jalar sudah berumur satu minggu seperti ini lalu kita nanti akan memotong sebelah sini dicungkil pakai besok lalu kita pindahkan ke lahan atau untuk sementara kita akan memindahkannya ke polybag dulu ya saudara-saudara nah ini saudara kita akan mencungkil yang ini setelah kita congkil lalu nanti beberapa hari kemudian akan tunggu kembali seperti ini saudara-saudara ini harus hati-hati mencungkilnya saudara-saudara seperti ini seperti ini seperti ini seperti ini lalu kita karena mau memperbanyakkan akan maka kita akan menanamnya di polybag dahulu menunggu ini agak besar-besar baru kita akan ditanam di lahan yang lebih luas saudara-saudara seperti ini ini ada tiga tunas satu lagi kita cungkil kembali hati-hati kita letakkan kembali seperti ini nanti jarak beberapa hari kemudian ini akan tunggu kembali saudara-saudara kita simpan kembali dan untuk tunasnya ini seperti ini kita tanam kembali disini karena kita akan memperbanyak sebelum kita ditanam di lahan yang luas disana kita akan menanam nya dulu di sebuah polybag ya tersebut polybag ukurannya kalau saya ini pakai yang kecil saja biar mudah dalam perawatan dan penyiramannya mungkin ya saudara-saudara dan selamat mencoba selamat mencoba dan mempraktekan dan mempraktekan bagi anda yang mau menanam ubi cuma tidak mempunyai benihnya jauh daripada kita mencari kesana kemari tidak ada yang punya pohon ubi jala tersebut maka kita cukup membeli ubi ke pasar atau ke supermarket nah lakukan cara seperti yang sudah kita bahas seperti ini ini baru satu minggu sudah seperti ini dan ini lebih bagus daripada kita menanam ubi jalar dari pohon ini bisa membuat benih-benihnya nanti super sudah-sudah kalau dibandingkan dengan kita menanam dari pohon ini lebih bagus ini seperti ini kita diamkan selama beberapa minggu saja nanti ini sudah akan tumbuh panjang ya saudara terima